Intro Sadil Ramdhani langsung diminta lawan rasa sakit oleh Chin Tayo Baru saja bergabung latihan di Timnas U23 Indonesia, Sadil Ramdhani langsung diberi arahan khusus oleh pelatih Chin Tayo Dia diminta untuk lawan rasa sakit dan wajib berjuang di lapangan Seperti diketahui, Chin memang memanggil sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri Mereka ialah Asnawi Mangkulalam, Elkan Baggold, Egy Maulana, Witan Sulaiman, dan Sadil Ramdhani Para pemain tersebut diharapkan jadi kekuatan bagi Indonesia di SIGIPS 2021 Egy, Witan, dan Sadil sendiri baru gabung latihan Timnas U23 Indonesia yang bersiap menatap laga perdana melawan Vietnam, Jumat, 6 Mei 2022 Ex pemain Bayangkara FC itu pun mengaku sudah diberi arahan khusus dari Chin Tayo Kami langsung diberi pesan agar harus jangan sampai menyerah, harus melawan kemalasan dan rasa sakit, push diri sendiri agar terus di atas, performa, ungkap pemain berusia 23 tahun tersebut Sebenarnya saya, jauh-jauh hari fokus untuk Sabah di Piala Refah dan Sabah Kemarin saya berdoa agar Indonesia bisa sukses di SIGIPS, lalu dipanggil Pemain lain sudah persiapan lebih awal, jadi saya harus menyesuaikan diri agar Levi baik dan sepadan, sambung dia Kondisi Sadil Ramdhani harus dikontrol Sebelumnya, Tim sendiri mengaku kalau kondisi Sadil Ramdhani harus terus dipantau Sebab, mantan pemain perselala Mogan itu baru saja terlibat pertandingan saat membelah Sabah FC di Liga Super Malaysia Untuk dia, sebelumnya ada pertandingan, jadi perlu dikontrol agar kondisi tetap fit, papar Shin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!